Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita teri berata 12 Berita hari ini, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 60 tersangka tidak pidana perjudian Subdit Jatan Ras dan Subdit Resmod dari Sekri Mumpol, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 60 orang lansia yang melakukan tidak pidana perjudian Para pelaku terdiri dari 17 perempuan dan 43 laki-laki digiring ke markas Polda Metro Menggunakan 2 mobil truk dan 2 medical led Direktur Sekri Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kompenspol Henki Haryadi mengatakan Dalam pegerepekan ditangkap 60 orang setelah diperiksa yang jadi tersangka berjumlah 44 orang Dijelaskannya para tersangka ini melakukan perjudian di sebelah rumah kontrakan yang berlambat di Jalan Karanganyar Gangbuntu RT 16 RW 09 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sawa Besar Jakarta Pusat Selain para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya Uang tunai sejumlah 35 juta, satu buat tatakan meja perjudian set domino pakyu, kotak dan set dadu tasio Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun Dari Jakarta, Tim Luputan melaporkan